KAP 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 Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan menceritakan tentang seorang ART yang mengalami penganyayaan lalu dipaksa mengemis serta dinodai mirisnya pada saat penodaan itu dihadapan ibu dari pelaku bagaimana peronologi lengkapnya yuk kita simak videonya hari ini kita berkenalan dengan sepasang suami istri yang bernama Nanda Kurnia Putri berusia 23 tahun serta suaminya bernama Daswanto berusia 32 tahun keduanya merupakan warga Limbo Tarok RT 001 RW 003 Kuran Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat di rumah yang merupakan rumah kontrakan tersebut mereka tinggal bersama dengan kedua anaknya yang masih balita untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya mereka berdua pun membuka sebuah warung makan kecil sebagai penghasilan utama pada tanggal 3 Maret 2023 ibu dari Nanda yang bernama Sri Hamdani berusia 46 tahun memutuskan untuk tinggal bersama dengan anak dan menantunya di rumah kontrakan namun Sri datang tidak sendirian melainkan membawa seorang asisten rumah tangga yang dia bawa dari Jambi untuk membantu pekerjaan warung makan mereka wanita yang menjadi ART itu bernama Nyimas Ariyani berusia 21 tahun warga kerinci kabupaten Bungo Jambi Ariyani ini bukanlah orang lain melainkan masih ada ikatan saudara atau bisa dikatakan sebagai saudara angkat pada awalnya Ariyani ini hanya bekerja untuk membantu pekerjaan warung makan saja namun berjalannya waktu Ariyani pun diminta oleh Nanda untuk membantu mengasuh kedua anaknya yang masih balita selaku pekerja pun Ariyani hanya bisa menuruti permintaan dari majikannya itu dan dia menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah hingga waktu pun terus berlalu memasuki bulan Desember 2023 kakak kandung dari Ariyani yang bernama Riza Aldi Iswana berusia 25 tahun tiba-tiba mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan Aldi mendapatkan kabar dari Isna yang merupakan sepupu berada di Padang jika Ariyani ini telah meninggal dunia akibat kecelakaan Aldi pun sangat terkejut mendapatkan kabar itu dan segera pergi menuju kota Padang ke rumah majikan di mana Ariyani ini bekerja namun setibanya di rumah itu rumah pun tampak kosong dan dia menanyakan kepada pemilik kontrakan yang bernama Irma Nila dan benar saja pemilik kontrakan pun mengatakan jika Ariyani memang telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan di kampung halamannya pada hari Kamis malam tanggal 14 Desember 2023 Aldi sang kakak merasa ada yang janggal mengapa kematian adiknya tidak diberitahukan kepada keluarga Aldi pun mulai mencari informasi lebih jauh dari warga sekitaran dan salah satu warga merasa heran lantaran baru mengetahui jika kakak kandung aslinya adalah Aldi lantaran selama ini yang warga ketahui jika Ariyani ini adalah adik kandung dari Nanda berdasarkan keterangan dari Irma Nila pada Kamis sore menjelang malam pada tanggal 14 Desember 2023 Ariyani ini dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan bayi Pasku Ranji warga sekitaran pun turut berdatangan untuk melayat Ariyani namun saat tiba di rumah duka warga merasa ada yang aneh tidak mendapati adanya raut wajah sedih dari pihak warga Ariyani bahkan keluarga pun meminta warga untuk segera memandikan jasad Ariyani dan meminta untuk segera dimakamkan pada malam itu juga warga sempat memberikan saran apa sebaiknya dimakamkan pada pagi harinya lantaran malam sudah menunjukkan jam 20.00 namun keluarga tetap ngotot dan meminta agar segera dimanikan lalu dimakamkan dengan alasan tubuh Ariyani ini akan dibawa ke kampung halamannya di sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman adanya permintaan itu warga pun akhirnya segera memandikan tubuh Ariyani namun saat memandikan tubuh Ariyani itu warga menemukan adanya luka yang tidak wajar luka itu tidak menunjukkan luka bekas kecelakaan warga mendapati adanya luka pada bagian bibir lebam biru pada mata sebelah kiri dan luka melepu pada bagian kaki kanan setelah pemandian itu selesai tubuh Ariyani pun segera dibawa menuju mobil ambulans sekitar pada jam 22.30 malam harinya jasad Ariyani pun dibawa tanpa disolatkan terlebih dahulu di saat ambulans melaju keluarga mengikutinya dari belakang menggunakan mobil lainnya dari kejanggalan yang disampaikan oleh warga akhirnya Aldi memutuskan untuk melaporkan kematian adiknya ke Poresta Padang selain itu Aldi pun mengatakan jika semenjak kepergian adiknya ke Padang pada bulan Maret 2023 yang lalu tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari sang adik pada tanggal 5 Januari 2024 laporan pun diterima oleh pihak kepolisian dan langsung direspon dengan cepat polisi melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi mengenai kematian dari Ariyani awal penyelidikan polisi melakukan pengecekan mengenai laka lantas yang terjadi di jalan Bypass Kuranji ternyata tidak ada catatan kecelakaan pada tanggal 14 Desember 2023 bahkan pada tanggal sebelumnya pun tidak ada catatan kecelakaan lalu polisi meminta kesaksian dari supir ambulans yang mengatarkan jenazah Ariyani dari informasi yang didapat ternyata Ariyani ini tidak diantar menuju kabupaten Padang Pariaman melainkan ke pemakaman daerah kawasan air dingin yang berada di kecambatan Koto Tanga Kota Padang di bawah pimpinan kepala unit sasreskrim Poresta Padang Ibtu Adian Afandi polisi segera menuju ke pemakaman air dingin cukup lama polisi ini mencari keberadaan lokasi makam dari Ariyani dan setelah ditelusuri ternyata makam Ariyani ini tidak ditulis dengan nama sebenarnya melainkan dengan nama Afriyani kepada polisi penggali kuburan pun mengatakan jika dirinya sempat menanyakan mengapa pemakaman tidak menunggu pagi saja namun keluarga beralasan jenazah ini mengalami kecelakaan di kota Pekan Baru Riau sehingga harus dimakamkan dengan secepatnya setelah menemukan posisi keberadaan makam dari Ariyani pada tanggal 22 Januari 2024 pihak keluarga Ariyani pun mengizinkan agar polisi melakukan proses ekshumasi di kuburan korban pembokaran makam pun dilakukan oleh dokter Bidokes kepolisian daerah sumbar untuk dilanjutkan proses otopsi guna mengetahui penyebab kematiannya setelah 4 hari berikutnya tepatnya pada tanggal 26 Januari 2024 hasil otopsi pun keluar yang menerangkan bahwa jasad tersebut adalah benar tubuh Nyimas Ariyani pada sekejur tubuhnya pun terdapat luka resapan darah dengan kondisi resapan darah tersebar di area kepala wajah lengan siku kaki bahkan hingga kemaluan dan vital belakang korban berdasarkan data yang didapat oleh polisi pihak kepolisian pun menduga jika Ariyani ini telah dianiaya sebelum meregang nyawanya dikontrakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 polisi segera memburu pelaku yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan proses pelacakan para pelaku ini polisi sempat mengalami kesulitan namun polisi terus bergerak mencari lokasi dimana majikan dari korban dan setelah dua bulan lebih polisi melakukan pencarian pelaku pembunuhan akhirnya pada tanggal 17 Maret 2024 tim kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yaitu Sri dan Nanda mereka berhasil ditangkap di daerah Simpang Balai Baru Kecamatan Kuranci sedangkan Daswanto ini ditangkap di salah satu warung yang berada di kawasan Ketaping Kecamatan Batang Anai setelah para pelaku ini tertangkap akhirnya motif pembunuhan pun terungkap para pelaku mengaku kesal kepada korban lantaran sulit diatur selain itu pelaku Daswanto pun mengaku kesal kepada korban lantaran istrinya dituduh telah membuat data bohong sehingga sang istri pun sempat dipanggil oleh polisi namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai data bohong itu penganiayaan bermula di saat pemasukan warung makan mulai berkurang Aryani yang bekerja membantu warung tersebut dan mengasuh anak-anak dari Nanda akhirnya menjadi target kekesalan mereka untuk membantu perekonomian korban ini dipaksa menjadi seorang pengemis di lampu merah dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan bahkan Nanda pun tega agar Aryani ini membawa kedua anaknya untuk mengemis di lampu merah namun sayangnya dari hasil mengemis itu tidak sesuai dengan harapan sehingga Aryani dianyaya oleh Sri Nanda dan juga Daswanto dengan cara dipukul hingga ditendang oleh para pelaku Aryani dipukul menggunakan alat seperti kayu dan ikat pinggang seringnya penganiayaan itu akhirnya Aryani mergang nyawa di rumah kontrakan untuk menghilangkan jejak kejahatannya tersebut para pelaku ini bersendiwara dan seolah-olah korban mengalami kecelakaan lalu menguburkan secara diam-diam tanpa memberitahukannya kepada pihak keluarga dari korban serta para pelaku pun membakar pakaian korban untuk menghilangkan jejak dari Aryani ternyata hasil penyelidikan polisi ada total empat pelaku yang terlibat salah satunya bernama Solin Mustakin berusia 21 tahun adik dari Nanda namun diketahui pelaku ini berhasil melarikan diri dan polisi pun sedang berusaha melakukan pengejaran akhirnya upaya polisi pun berhasil pada tanggal 23 Maret 2024 pada jam 03.30 dini hari polisi berhasil menangkap Solihin dan berdasarkan pengakuannya dia mengakui ikut serta dalam melakukan penganeyaan terhadap Aryani tidak hanya itu saja Solihin pun mengakui telah menodai korban sebanyak lima kali tercatat empat kali dilakukan di rumahnya dan satu kali saat berada di dalam mobil bahkan mirisnya pada saat penodaan itu disaksikan oleh Sri yang merupakan ibu kandungnya sendiri selain keempat pelaku yang berhasil ditangkap pihak kepolisian pun menemukan bekas baju celana dan celana dalam korban yang sudah dibakar oleh para pelaku para pelaku ini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganyayaan yang mengakibatkan kematian terancam hukuman penjara seumur hidup manusia kok hatinya bukan kayak manusia nah sekarang para pelaku menikmati penjara kalian pun akan diperlakukan tidak seperti manusia selama di penjara oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue oke